Intro Aku kini tau ciri-ciri orang yang keseringan nonton bokep. Usia remaja adalah usia yang sangat sensitif dan rawan terhadap hal-hal yang baru diketahuinya. Baik itu hal buruk dan baik memasuki otak mereka dan dicerna menjadi sebuah kebiasaan. Salah satunya yang paling lengket dengan remaja adalah porstuf. Porstuf adalah atribur-atribur yang berkatian dengan berbau porno, bisa berbentuk teks, video, gambar, software, dan lain-lain. Nah, berikut ciri-ciri orang yang sudah terpapar unsur bokep nium berlebihan. 1. Cepat berpikiran negatif Negatif itu banyak, tapi di sini gua lebih ke negatif mikir hal-hal yang berbau porno. Contohnya ketika ada hal yang ambigu, dia cepat banget nangkep dan ternyata salah maksud. Misalnya ada seorang guru yang ngomongnya tipo, emang ada ngomong bisa tipo. Orang yang suka menghina itu, pantatnya ditabok. Pantas nah, sampel aku mulai mikir ke pantatnya Miabi, Ameri Ignose, Vicky Vete, dan lain-lain. 2. Suka menaruh tangan di titip. Dalam kondisi apapun, misalnya nongkrong sama teman-teman, kamu bakal ngeliat ada salah satu teman kamu yang dari tadi tangannya bersendar di titipnya. Gue ya nggak tau mungkin nggak sengaja atau lagi salah parkir. Cara detailnya, selain kamu lihat tangan teman kamu itu bersendar di titipnya, coba kamu lihat juga matanya lagi lihat kemana. Terus di tempat tongkrongan kamu ada cewek? Nggak. Kalau bisa menemukan hal itu semua, kemungkinan teman kamu sering nonton bokep. 3. Suka banget mancing ngomongan ke arah saru. Ketika lagi diskusi soal pelajaran, salah satu teman kamu menyinggung hal-hal yang berbau bokep. Contohnya, siapa nama penemu bohlam? Jenna H.C. Oh ya, lu suka Jenna H.C. Sama dong. Mainnya keren ya. Ujung-ujungnya yang awal tadi pada ngomongin ilmu pengetahuan, malah jadi ke arah-arah film porno. 4. Ngeliatin cewek cuma liatin bodinya doang. Gue ya nggak apa mungkin tuh orang ngeliat cewek yang nggak punya kepala hingga cuma liat bodinya doang. Bro, asal kamu tau ya, persona cewek itu bukan dilihat dari bodinya, tapi ketulusan hatinya. Tagar Kuatov Tedai ini larinya sama kayak poin nomer satu. Ketika dia lama banget ngeliat tuh bodi cewek sambil kepikiran sama hal-hal yang berbau porno. Bisa jadi doi memikirkan bisa bikin film barang si cewek dengan judul Skuldais. 5. Hapal banget nama-nama pemain bokep. Kalau sekedar nonton mah paling kamu lebih mentingin filmnya daripada ngapalin nama-nama artisnya. Nah, kalau sudah hapal nama-nama artisnya, berarti kamu suka update yang namanya film bokep. Hingga judul-judul filmnya pun hapal. Gue juga kena dalam postingan ini. Karena secara nggak sadar, gue banyak banget nulis nama-nama artis bokep. Sumpah, gue anak baik-baik. Satu lagi, bukan berarti entar kalian bisa berprasangka seenaknya ke orang-orang. Jadi nggak disarankan bagi kalian untuk menjutgi orang-orang di sekitar kalian walau menunjukkan ciri-ciri yang udah gue tunjukin. Jadi, kalau ada teman-teman kamu yang memiliki gejala-gejala di atas, segeralah rangkul dia. Tuntun dia kembali ke jalan yang benar dan jangan pernah menjauhinya karena jauhi virusnya. Bukan orangnya, ya? Bukan orangnya, ya? selamat menikmati